oke disini saya sudah buka sketchup nya ya kita langsung aja ke sini add location misalnya teman-teman ini belum ada kita ke view pilih toolbar kemudian pilih location nah ini dia location nya oke saya close view location nah ini dia close kita klik aja langsung nah misal teman-teman nanti saat buka ini tidak terkoneksi internet maka cara mengatasinya ada di video saya yang ini ya oke lanjut nah setelah itu kita tentukan lokasinya dimana misalnya saya disini aja lah ya kemudian pilih select region kita bisa atur seperti apa besar kecilnya kan jika sudah kemudian import aja langsung nah maka ini sudah ada saya hapus dulu gambar orangnya nah sudah ada disini terlihat datar ya nah sekarang kita klik dan pilih ini toggle terrain nah maka si konturnya berubah atau sudah ada konturnya berkontur gitu ya untuk selanjutnya kita bikin rectangle dulu kira-kira aja untuk menutupi area ini nah seperti ini kemudian kita kita klik dua kali ya sampai si kotakannya ini terlihat biru semua kemudian klik kanan kemudian make group nah nah sesudah itu kita move dulu si kotak ininya pilih ke kontur yang paling bawah ini cukup di klik aja disini kemudian pilih kontur yang paling bawah nah misalnya seperti itu ya nah misalnya sudah sekarang kita copy kan ini kita mau interval konturnya per berapa meter misalnya untuk contoh disini saya bikin 10 nah seperti itu ya 10 kemudian saya copy kan lagi menjadi 50 nah seperti ini artinya semua kontur tadi tertutup saya ulangi saya undo dulu ya nah jadi caranya cara mengopinya siapa tahu ada teman-teman yang belum atau belum tahu cara mengkopinya kita klik move kemudian tekan kontrol klik nah kita tarik garis biru ini dia berdiri tegak kemudian ketik 10 atau jarak yang diinginkan ya kemudian enter nah setelah itu kita mau mengkopikan berapa misalnya saya kan tadi 50 kali 50 langsung aja ketik kali 50 langsung enter nah seperti itu ya oke sudah misalnya ini sudah tertutup semua konturnya konturnya ada di dalam sini ya nah kita select aja seperti ini kemudian klik kanan kemudian make group nah dia udah dalam satu group kemudian kita masuk ke dalamnya klik dua kali nah kita block lagi semuanya kemudian klik kanan lagi make group sekali lagi ya nah jika sudah klik kanan lagi pilih intersect face pilih yang width model klik nah jika sudah kita sorot lagi dan hapus nah maka si konturnya sudah terbentuk saya move dulu ya si konturnya nah ini dia nah sebenarnya kalau untuk proses konturing misalnya ini filenya dari auto-token gak boleh digeser-geser gini soalnya koordinatnya juga pindah karena ini hanya contoh jadi gak apa-apa digeser aja nah kemudian kita kita explode ya klik kanan kemudian explode jadi si konturnya sudah terbentuk terpecah seperti ini kemudian kita sorot semua block semua ya kemudian pilih yang from contour nah misalnya teman-teman ininya belum ada kita kembali ke queue toolbar pilih yang sandbox nah ini dia ya saya close kemudian klik yang ini chrome contour ini dia prosesnya lagi berjalan nah maka jadi konturnya seperti ini ya nah kita bisa pindahkan juga ini kita bisa tarik ke sini nah seperti itu itu nyambung nah dari contour ini kita bisa export atau import export ya 3D model atau 2 dimensi ke bentuk DWG supaya bisa di buka di AutoCAD misalnya kan nah ini dia DWG nah seperti itu nah untuk proses yang satu lagi saya coba move ya nah nah dari proses contour ini saya block kemudian gunakan topo shaper saya klik topo shaper nah lagi proses ini dia kalau topo shaper ini ada tampilan 2 dimensi dan 3 dimensinya ini 2 dimensinya ya dimana kita arahkan ke sini dia ngikut atau sebaliknya nah seperti ini kemudian calculate terrain nah kemudian keluar bentuk seperti ini ini juga sama untuk fungsinya lebih lebih nanti saya jelaskan di video selanjutnya ya ini untuk pemodelan aja nah jika dirasa masih pengen bikin lagi kita generate terrain ini dia konturnya lebih cantik dibanding bawaan dari sketchup jika teman-teman ada yang nanya topo shaper nya cara install nya seperti apa nanti saya bikin tutorial nya di video selanjutnya ya oke segitu aja tutorial kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati